Tadi pagi setelah meninjau PT Aman di Sumbawa Barat, NTB yang telah selesai kurang lebih 51 persen. Sore hari ini saya datang ke smelter miliknya PT Freeport Indonesia dan Alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72 persen seperti sekarang kita lihat dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600 ribu ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil di sini, sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita mau memiliki daya saing di situ, kompetitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan, semelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada produksi. Kalau dilihat ini kan sebenarnya investasi jangka panjang ya Pak, sementara tahun depan kan kita tahu ada transisi ke pemimpinan. Dari pemerintah saat ini, upaya untuk memastikan bahwa investasi ini terus berjalan untuk jangka waktu yang panjang, gimana? Ini adalah swasta BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industri-industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya, ini baru satu turunan, dua turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan, beranak-pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. Prosentase dari konsentrat kita itu masih bagus nggak sih Pak, sebenarnya dengan kita sudah mapan ini untuk hilirisasinya? Nanti tanya, teknis, Pak Ton Iwinas. Terkait dengan divestasi pipon sendiri, Pak, perkembangannya sudah sejauh mana dan kira-kira harganya? Terus ini masih proses pembicaraan terus, intinya kita minta tambahan. Prosentasenya. Bukan di 51, tetapi di ada tambahan prosentase yang sampai sekarang ini sudah beres, masih proses. Hampir sedikit lagi. Hampir sedikit lagi selesai. Yang jelas lebih besar dari sekarang? Yang jelas tidak lebih kecil, tapi lebih besar. Itu aja. Pak, soal lain mulai nggak, Pak? Nggak. Soal mimpi, Pak Presiden SBY, Pak. Pak Presiden SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Anggapan dari Pak Jokowi gimana? Ya, bagus. Bagus. Bagus sih untuk perjalanan. Kalau Presiden-Presiden, mantan Presiden, itu bekerja sama, bersama-sama, membangun negara ini, ya itu mimpi kita, mimpi kita semuanya. Bapak, mengenai divestasi saham Pali 51 persen, Pak, apakah itu termasuk 20 persen kepemilikan? Belum, masih proses. Pak, DPR juga ini Pak mendorong agar pencatatan AC cadangan Pali itu pencatat di RSI? Masih dalam proses, jadi belum bisa saya sampaikan, karena masih dalam proses itu belum. Masalah gimana, Pak? Masalah apa? Masih dalam proses. Pak, kemarin Bapak berkata. Yang masih dalam proses tidak akan saya sampaikan, karena itu menyakut strategi pemerintah dan BUMN. Pak, kemarin Bapak ketemu Pak Prabowo, mengajak makan siang juga di GPR itu apa ada? Biasa, saya itu ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di hari Sabtu dan Minggu biasa. Hanya yang ada yang diunggah, ada yang tidak diunggah. Tapi kenapa kayak gini ngajak Pak Prabowo terus, Pak? Sebelumnya kan saya juga makan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Eric juga. Sebelumnya saya sering juga makan malam makan siang dengan Pak Luhu juga sering. Pak Luhu tidak diunggah. Pak Luhu tidak diunggah. Pak Luhu tidak diunggah. Kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan menyampaikan sesuatu yang penting ya. Hari Minggu pun saya, jangan dipikir saya tidur hari Minggu. Jadi saya terima, saya terima, saya terima, saya terima. Ya karena jamnya pas jam 1 ya. Makan siang. Ada bahas Pee Press ya, Pak? Ada bahas Pee Press, Pak? Apanya? Ada bahas soal Pee Press. Ya utamanya politik, saya ngomong apa adanya. Pak besok ulang tahun makan siang, Pak? Besok ulang tahun makan siang, Pak? Kalau ada acara khusus, saya nggak pernah ulang tahun. Saya orang desa nggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang. Ya, sudah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.